Halo, aku Vivian. Sekarang aku mau masak lagi. Masih pakai kompor HOK. Di sini aku pakai kompor HOK yang dua tungku. Namanya kompor HOK ELEGAN BILAX HP 201ED. Wuh, kokoh banget tuh. Bahan bodi kompornya, control steel. Dalamnya juga stainless steel. Dan bisa dibuka, jadi gampang buat dibersihin. Terus kita mau masak beef katsukari. Kita mulai yuk masak yuk. Oke, jadi di sini bahan-bahannya ada beef. Aku pakai yang si loin steak. Modelnya kayak gini ya, tapi ini melty. Kalau kalian punya beef yang lain boleh. Tapi aku mau pakai yang ini. Biar empuk aja. Terus habis gitu untuk bahan beefnya. Aku pakai telur. Buat coatingannya telur. Tepung terigu sama tepung roti. Terus buat bumbuinnya. Aku ada garlic powder sama black pepper. Terus nanti pakai garam. Sama pakai kaldu bubuk dikit. Terus bahan karine. Aku ada wortel, kentang, bawang bombay. Kari blok. Ini kalian bisa cari yang halal. Kalau misalnya mau yang halal. Udah ada di mana-mana dijual ya. Di supermarket ada. Kalau nggak ada kari blok. Bisa pakai bumbu kari instan yang kari Jepang. Terus bawang putih cincang. Oke, sekarang kita mulai yuk mas. Yuk mas. Oke, jadi pertama-tama aku mau ngeringin beefnya dulu. Jadi beef kan nggak boleh dicuci ya. Beef harus dilap-lap sampai kering dulu. Jadi ini basah banget ya beefnya. Tuh, bisa dilihat. Basah. Dilap sampai kering ya. Karena juga habis dari frozen juga. Jadi pasti ngeluarin banyak air. Pakai tisu dapur ya kayak gini ya. Jangan pakai tisu wajah ya. Nanti nempel semua. Oke, ini udah cukup kering. Terus mau tak kasih black pepper. Banyak-banyak. Ini banyak-banyak. Oke, dirap ya. Sambil dipijat-pijat biar masuk semuanya. Ini baleknya juga. Kasih garam black pepper. Ini disini aku pakai 2 beef. Jadi dua-duanya diginiin semua. Oke, udah ya. Jangan tak rap semua. Tinggal dimarinasi. Terus habis gitu kita mau bersihin cutting board atau telenan. Terus mau potong sayur. Cutting board udah ready. Sekarang kita mau motong wortel dulu. Wortel udah tak kupas ya. Tinggal dipotong. Biar kayak di alat Jepang-Jepang. Motongnya modelnya. Miring, set, separuh, set, separuh. Ini kebesaran. Mau tak bagi dua lagi. Nggak mau motong kentang. Kentang. Dua dulu. Sama aray. Miring, sap. Terus bawang bombay. Bawang bombay kita potong lebar-lebar aja. Set, set, set. Lagi dua. Set. Cukup. Oke, ini semua udah kepotong. Terus yang dagingnya tadi aku mau kepuri bubuk bawang putih. Seharusnya tadi bisa tadi ya. Tapi karena tadi lupa, nggak apa-apa. Kasih terakhir, nggak apa-apa. Atau nyusul, nggak apa-apa. Buk bawang putih. Itu sendok. Oke. Buk bawang putih sama daging udah. Terus habis ini kita mau ngerap dagingnya. Terus habis itu mau goreng. Oke, pertama aku mau mecahin telur dulu. Terus dikop yok. Oke, selanjutnya. Aku mau ngerap dagingnya. Taraaa. Sambil ini mau tarap, aku mau nyiapin wajan. Oke, mau tak kasih minyak ya buat goreng nanti. Katsu nih. Oke, habis gitu panasin minyaknya. Apinya biru merata kalau yang ini. Oke, sambil nunggu minyaknya panas. Kita mau ngerap dagingnya. Daging yang tadi, aku mau kasih ke tepung terigu dulu. Semuanya. Udah ke coating semua, terus ke telur. Oke, terus mau ke tepung terigu lagi. Tambah lagi telur. Tepung roti. Oke, ini udah ke coating ya. Semua sama rata. Terus mau kita goreng ke minyak yang tadi. Cek dulu minyaknya udah panas atau belum. Ternyata sudah panas. Terus kita mau goreng. Apakah ini menjadi makanan yang lejat dan bergizi? Iya. Makananku semua lejat dan bergizi. Oke, disini kita gak usah goreng terlalu lama. Yang penting luarnya udah golden, crispy, and delicious. Kayak kalau kata Chef Arnold. Golden, crispy, and delicious. Kata Chef Arnold. Oke, bentar lagi udah bisa kita angkat ya. Tuh. Mari balik sebentar. Yang satunya aku mau kasih warna dikit. Terus kita angkat. Oke, kita matiin api ini. Kita angkat. Kita saring. Tiriskan dulu disini. Oke, ini udah ditiriskan disini. Sekarang aku mau goreng satunya. Abis itu kita bikin kuah karine. Oke, jadi ini beef katsu sudah ya. Dua-duanya kita goreng yang tadi. Terus, nyiapin panci. Terus mau tak kasih minyak. Minyak sedikit aja ya. Buat tumis. Cukup. Oke, terus kita panasin di kompor. Kita mau tumis bawang bombay sama bawang putih dulu. Sambil menunggu minyaknya panas ya. Kita bisa lihat kalau minyaknya panas. Suruknya udah blokutuk-blokutuk. Nah, kayak gitu. Itu artinya minyaknya udah mulai panas. Kita bisa langsung tumis bawang putih sama bawang bombay nih. Bawang putih. Bawang bombay. Tumis kosreng-kosreng sampai semuanya layu. Oke, ini udah mulai layu ya. Terus kita mau masukin wortel dulu. Kosreng-kosreng bentar. Oke, kentang juga masuk boleh. Oke, udah mulai kayak gini. Ini kita mau kasih tuang air. 500 ml disini aku pakai. Terus aku masuk pakai 4 blok kari. Bumbu kari maksudnya. Udah, kita tinggal nunggu. Ini sampai semuanya larut. Wortel sama kentang empuk. Udah, tinggal nunggu. Ditutup. Simpul. Mau lebih cepat bisa ditutup. Mulai larut ya. Kita tunggu sampai kuai kental. Aku mau nutup sebentar. Biar lebih cepat matang. Oke, sambil nunggu. Aku mau motong beefnya. Aku mau lihat dalamnya kayak apa. Penasaran juga kan? Nih ya, kita potong yang ini. Krispy sekali. Mari kita potong. Belah dua. Ini mateng ya, guys. Potong lagi. Wah, asik banget. Nanti tinggal di-plating. Dan nasi. Kalau ini sudah mateng. Sekarang kita mau balik lagi ke kari-nya. Oke. Sekarang kita mau buka. Ini udah kemebul-kemebul ya gitu. Woh. Sudah mengental pemirsa. Oke. Kalau ini udah kental dan wortel sama kentangnya belum empuk. Itu kita tinggal nambah air lagi. Sedikit-sedikit ya. Aku tambahin sekitar 200 ml dulu. Jadi nanti kalau kurang empuk lagi bisa ditambahin lagi. Oke, disini aku mau ngecek dulu rasanya. Untuk seasoningnya. Enak. Bisa pas ya. Empat blok pakai. Pas. Mau tutup lagi. Oke, kompor hok ini apinya itu sumunya dari stainless steel. Dan ini bahannya juga kokoh. Kokohnya ini kompor hok ini kompor paling baja. Sudah. Ini sudah mulai kental lagi. Sudah kayak di Jepang. Warnanya juga sudah cantik. Terus kita mau ngecek ini wortelnya. Cus. Empuk dong. Sudah empuk kentangnya. Cus. Wuh. Malah patah. Berarti sudah empuk. Oke, ini perfect sekali. Yummy. Oke. Kita matikan kompornya. Tuh kental dulu. Sudah mengental sempurna. Warnanya juga cakep. Oke. Ini karirnya sudah jadi. Saatnya kita plating. Oke. Oke, disini aku sudah menyiapkan sepiring ada nasi. Ada tak pisah begini ya. Biar kayak Jepang-Jepangan gitu. Terus mau kasih kari. Kari sudah dipiring. Ntar pelepotan. Oke, sudah bersih. Terus kita mau kasih beef yang tadi. Beef katsu di atas. Seperti ini. Wah. 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 Mantap sekali. Tinggal dikasih parsley. Ya ampun. Kelihatan enak banget. Jadi. Sekarang mati naik icip-icip. Amin. Kita mulai dari beef katsu-nya. Wow. Kita lihat yang disini. Yang tengah aja. Wah. Miller man. Hmm. Hmm. Empuk, gurih, kemerik. Kita makan sama nasinya. Kampur kayak gini ya. Biar kayak yang di Jepang. Hmm. Matangnya sapas. Wah, gila, Shay. Kita makan beef-nya. Sama kari-nya. Sama nasinya. Wow. Hmm. Tiga. Dua. Kita langsung. Big bite. Hmm. Ini gak ingin cepat berakhir. Enak banget. Oke, kalau gitu. Aku mau habisin ini dulu. Sama yang satu nanti buat Bang Bojo. Kalau begitu. Sampai disini dulu. Video pipin kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Jangan lupa kompor hok. Hmm. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.